Selamat pagi pemirsa inilah Insert Pagi bersama saya Indra Herlambang Dan juga sama Tisha Gow Tentunya kita akan memberikan informasi tentang selebriti tanahnya dan juga mancanegara By the way, happy birthday! Thank you, thank you, thank you Selamat ya, ulang tahun loh Pat kemarin ini Kemarin, kemarin Panyang umur, sehat selalu, sukses Amin, 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 amin Ya pokoknya semua yang terbaik buat Patrice Gow Amin, ya ampun, terima kasih Kita tunggu berita bahagianya seperti Sandra Dewi ini Amin Ada berita bahagia loh Ada berita bahagia Katanya sudah hamil 4 bulan Tapi maksudnya jangan bahagia ke aku Tiba-tiba aku hamil Oh jangan, jangan, jangan Kamu kan calon udah ada Eh, deh kenapa? Jadi keluar nih kayaknya, Shay Pokoknya kita doakan yang terbaik aja buat kamu Ya dong, pemirsa doakan saya dong Pemirsa sudah tujuh di pemirsa hari Gak apa-apa nih, Sandra Dewi lagi bahagia Karena mungkin belum langsung ngomong kepada publik Tapi dari postingan Instagram Dari Sandra dan juga beberapa temennya Sudah menunjukkan fakta bahwa ternyata Sudah mengandung nih Sudah hamil down, ya kan? Sudah hamil down 4 bulan Kita lihat aja ya Berikut tayangan yang untuk Anda Penantian panjang sebuah jawaban Dari doa aktris cantik Sandra Dewi pun Akhirnya berbuah manis Ya, sejak menikah dengan suaminya Harvey Moise pada November 2016 lalu Berkali-kali Sandra Dewi mengakui selalu Menanti kehadiran buah hati bagi keluarganya Alhasil, tiba-tiba kemarin Wanita 33 tahun ini ternyata diam-diam Merahasiakan kehamilannya Yang sudah memasuki usia 4 bulan Kabar bahagia tersebut pun langsung Dikonfirmasi oleh Sandra sendiri Lewat akun Instagramnya Kemarin siang sekitar pukul 2 siang Sandra Dewi mengubah sebuah foto ia bersama suaminya Harvey Namun yang langsung membuat netizen ramai Justru karena judul caption yang menuliskan Ia sedang menyaksikan video USG 4 dimensi jenis kelamin anak Dengan hashtag 4 month pregnant atau kehamilan Tak butuh waktu lama Dalam hitungan menit Kolom komen Instagram Sandra pun langsung dibanjiri Ribuan ucapan selamat dari para netizen atas kehamilannya Tak cuma hanya satu foto Wanita pecinta Disney ini pun terlihat Membagikan berita bahagia ini ke beberapa foto dan video lainnya Seperti di foto berikutnya Sandra Dewi memposting sebuah foto indah berbentuk hitam putih Yang memperlihatkan ia dan suaminya sedang memegang perut Sandra Yang seolah sedang menanti kehadiran sang dua hati Dalam foto tersebut pun Sandra menuliskan caption dengan hashtag Baby Uncoming Tak heran jika Sandra tampak begitu bahagia dengan memposting berbagai foto indah perihal kehamilannya Sejak ia menikah pada November tahun lalu Satu bulan hingga tiga bulan pertama Sandra memang terlihat begitu sangat menanti hadirnya seorang anak di tengah keluarga ini Terlebih lagi ia memang sangat dipadati oleh jadwal stripping Hingga tidak sempat menjaga kondisi kesehatan tubuh Namun siapa sangka doa dan permohonan wanita berwajah manis ini Akhirnya dikabulkan untuk menimang seorang anak nantinya Kehamilannya kini yang telah memasuki usia 4 bulan Ternyata telah direhasiakannya sejak Maret lalu Banyak netizen yang menilai bahwa ia memang ingin memberikan kejutan kepada publik perihal berita bahagia ini Tapi sayang informasi perihal momongan ini belum diketahui Apakah berjenis perempuan ataupun laki-laki Hingga saat ini Sandra tidak terlihat menampilkan foto USG ataupun jenis kelamin buah hatinya Cuma foto berita bahagia ini pun ternyata juga diumumkan pada sebuah video pendek Yang diunggah di Instagramnya juga Pada video tersebut Sandra yang mengenakan pakaian putih Memperlihatkan sebuah test pack yang menunjukkan dirinya telah positif hamil Ini ya kalau untuk urusan cerai Jujur dari saya dan saya mewakili juga mama papa saya Tidak pernah ada terbersih di pikiran, di otak kami, di niat kami bahkan keluar dari mulut kami Bukan hanya saya tapi mama papa saya Cerai khusus dengan kita itu gak ada Seperti itulah pernyataan tegas yang dilontarkan oleh Yama Carlos Peringat pemberitaan persoalan kerendakan rumah tangga yang dialaminya bersama istrinya Artita Dewi Putri Kabar mengenai perceraian Yama dan istrinya Vita Memang sempat terdengar setelah pernyataan langsung oleh pihak istrinya Vita dua hari yang lalu Saat itu Vita mengakui sendiri bahwa salah satunya terjadi Karena status perbedaan agama yang dijalani dalam satu atap Lain halnya dengan Yama Pria 36 tahun ini justru bertanya-tanya Apa yang menyebabkan kehancuran rumah tangganya tersebut Gugat Cerai apa masalahnya Coba kasih tau ke saya masalahnya apa Atau tunjukkan ke saya kesalahan saya apa Sampai saya mau digugat cerai itu apa Tunjukkan deh dengan bukti yang jelas Salah saya apa coba Dan saya sama Yama sama-sama keras Keras banget Gak ada yang mau ngalah Setelah akhirnya bentrok lagi bentrok lagi Dan Yama cenderung diam Benernya saya keinginan untuk berpisah itu udah lama Yang paling mendasar sih pasti agama Yang beredar di media online dan infotainment perbedaan agama Yaudah lah masalah agama ini masalah pribadi manusia dengan Tuhan Dan cukup keluarga kami yang tau Berbeda dengan apa yang dilontarkan oleh istrinya kemarin siang Yama Carlos justru menampik seluruh isu miring perihal keretakan karena perbedaan agama Lantas apa sebenarnya yang menyebabkan konflik antara pasangan ini Setelah ditelusuri secara perlahan Yama pun akhirnya mengakui kondisi rumah tangganya yang justru terjadi sejak kelahiran sang putranya Marco Armanda Blesio Carlos Tentah kenapa nama sang buah hati Hingga sang istri yang tak kunjung pulang ke rumah ini kini menjadi masalah serius diantara pasangan ini Semenjak anak saya lahir Dan dia juga tau kok, orang tua juga tau kok Marco lahir, perjanjiannya adalah 40 hari pulang Ke rumah bapaknya Sekarang mana? Waktu saya lagi hamil, saya gak kasih tau ke keluarga saya, ke orang tua saya nama calon anak saya nanti Akhirnya begitu di jalanin, begitu anak saya lahir pun orang tua saya Ugan untuk memanggil nama anak saya sendiri dengan nama panggilan dari bapaknya Mama pas saya ntar juga pulang ke Semarang Tapi dia masih bertahan di Jakarta karena pengen Marco pulang ke rumah saya Pengen kelonan sama Marco Ya kan? Sebelum mereka pulang ke Semarang Juga kangen sama menantunya, si Vita itu Saya pun juga masih menyayangi istri saya dan anak saya Jika pihak keluarga Arvita yang tak menyetujui nama sang anak Pihak keluarga Yama justru sangat menanti kehadiran Marco dan Arvita Hingga kini dan sejak kelahiran putranya Arvita sendiri diketahui masih tak kunjung balik ke rumah Dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya yang berada di kawasan Tanggerang Ayo pulang ke tempat tinggal kalian Tempat tinggal saya sebagai seorang suami Kita hidup bertiga Membesarkan Marco sama-sama Tanpa ada campur tangan Orang lain, siapapun itu Bagi Yama sendiri, tersebarnya air perumah tangga memang cukup disayangkan olehnya Terlebih lagi sikap istri yang mengumbar permasalahan di akun sosial medianya Di hati Yama, keinginan untuk kembali hidup bahagia bersama Marco dan Vita Jelas masih sangat dinantikan olehnya Permintaan untuk kembali pulang ke rumah untuk bertemu istri dan putranya Tak henti di ucapkan oleh pria kelahiran Semarang ini Sama halnya dengan Arvita sendiri Meskipun berkeinginan untuk bercerai Ia ternyata masih menyanjung sikap sang suami yang sangat menyayangi dirinya Dia penyayang banget Oke, selama ini saya emosional sekali dan labil ya Karena umur saya sama Yama pun usia kami kan juga terpaut jauh sekali Nah, saya labil, masih emosional dan Tidak bisa kontrol amarah Jadi apa-apa yang saya tumpahkan adalah ke suami saya, ke Yama Dan sejauh ini Yama sangat sabar dan Baik sekali untuk menghadapi sikap saya yang naik turun up and down sekali Dan dia, dan saya tahu dia tetap masih sayang sama saya Tapi Ya Anak broken home itu bukan karena orang tuanya yang bercerai Tapi karena melihat orang tuanya yang selalu bertekar setiap hari Oh sayang, sama istri saya kan? Sayang, apalagi sama anak saya Darah saya ada di badannya Marco loh Begitupun juga darah ibunya ada di badan Marco Nah, karena saya punya pikiran begitu Pulang ke rumah Kita bangun rumah tangga lagi dengan baik Kamu dan Marco pulang ke rumah Biasanya suka kata pulang itu harusnya keluar dari mulut saya Rumah tinggal suami, ya rumah tinggal istrinya juga Dan anaknya Terima kasih telah menonton